Halo assalamualaikum masih di channel solohasan di video kali ini saya akan jelaskan tips cara memperbesar bonggol adenium nah ada beberapa cara teman-teman ya Nah untuk video kali ini saya akan jelaskan dengan pupuk NPK teman-teman Nah salah satu cara memperbesar bonggol adenium itu dengan pupuk NPK pupuk NPK itu seperti ini teman-teman ya kelihatan nih Nah kelihatan seperti ini butiran berwarna biru kecil-kecil nah ini putabur teman-teman dan bisa dilarukan dengan air dan nanti untuk bonggolnya teman-teman adeniumnya bisa besar-besar seperti ini teman-teman nah ini kelihatan ya teman-teman ini ukurannya di pot atau di polybag ukuran 25 teman-teman seperti ini bonggolnya bisa besar soalnya apa kalau adeniumnya itu pertumbuhnya bagus itu otomatis nanti kalau berbunga itu bisa banyak teman-teman Nah seperti ini ada bunga putih berwarna putih ID jauh seperti ini teman-teman dan juga ada ID renata seperti ini nanti bunganya bisa ribun teman-teman seperti ini nah kelihatan ya teman-teman seperti ini ini juga ada dan ada beberapa ID lainnya teman-teman yang sudah sana soalnya apa salah satu faktor yang membuat tanaman idem itu subur itu pertama dari cahaya sinar matahari teman-teman jadi teman-teman taruh tempat yang full sinar matahari medenya ini poros dan untuk pupuk tambahannya teman-teman itu pakai NPK dan sebenarnya saya juga dengan pupuk yang lain teman-teman seperti pupuk ganda sil dan pupuk dekastar nah tapi untuk saat ini saya pakai NPK teman-teman seperti ini ya teman-teman untuk polybag ukuran 25 cm seperti ini teman-teman itu saya pakainya cukup dengan pucuk sendok teh teman-teman nah gini setengah sendok teh atau pucuk sepucuk sendok teh seperti ini teman-teman ditamburkan aja di sekeliling media teman-teman seperti ini nah seperti ini nah ini dilakukan bisa satu minggu sekali atau dua minggu sekali teman-teman seperti ini putuk sendok teh aja teman-teman soalnya kalau kebanyakan nanti tanam adenium bisa stagnan teman-teman dan risikonya juga bisa mati daunnya rontok nanti bonggonya bisa kisut dan busuk teman-teman seperti ini teman-teman kelihatan ya nah kelihatan di sekelilingnya aja teman-teman ya setengah sendok teh atau sepucuk sendok teh seperti ini nah ini dilakukan bisa satu minggu sekali atau dua minggu sekali teman-teman nanti bisa bergantian dengan pupuk yang lain teman-teman nanti bisa pertubuhnya bagus bogolnya bisa besar-besar seperti ini teman-teman dan otomatis nanti bisa berbunga lebat atau berbunga banyak teman-teman seperti ini soalnya pertubuhnya bagus dari bonggol naik ke cabangnya atau tunasnya dan nanti langsung ke bunganya teman-teman seperti ini nah untuk yang di atas juga ini bonggol-bonggol jumbo atau bonggol-bonggol besar teman-teman juga ada contoh-contohnya nah ini bonggol-bonggolnya bisa besar-besar seperti ini teman-teman ya cakep-cakep dan bunganya juga ribun teman-teman kelihatan ya sebelah sana ini dan ada bonggol-bonggol lainnya di tempat saya teman-teman seperti ini nah ini kelihatan ya nah ini bonggolnya cakep-cakep bisa besar ini saya lakukan dengan pupuk NPK 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali teman-teman nah kelihatan ini di polybag ukur 25 ya teman-teman ya seperti ini nah teman-teman untuk pupuknya NPK itu bisa klik aja di pojok kiri bawah teman-teman atau di deskripsi video ini itu ada pupuk NPK teman-teman kalau jika minat bisa klik aja ya teman-teman nanti bisa diarahkan ke sopi dan ada juga pupuk-pupuk lainnya yang biasanya saya pakai teman-teman nah mungkin aja teman-teman untuk video kali ini ya saya sampaikan semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman tetap semangat dan terus belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh